Pertemuan Ratu Adil dengan sosok kucing Canggiromowo yang begitu terkenal di galangan supernatural Dimana diketahui bahwasannya sosok Ratu Adil ini adalah sosok supernatural, adalah sosok orang pintar, sosok paranormal Yang memang memiliki bakat-bakat khusus yang hanya dia sendiri yang memiliki kualitas yang bagus Dimana sang Ratu Adil ini juga ngelakoni atau lelaku Untuk mencapai tingkat yang tinggi Dan sang Ratu Adil ini ternyata banyak lelaku-lelaku yang dia alami, yang dia lakukan Dan sang Ratu Adil ini memiliki salah satu lelaku yang menemukan dia bersama kucing Canggiromowo Dimana lelaku Ratu Adil ini berada di hutan Hutan atau alas yang angker Dimana sang Ratu Adil ini lelaku sendirian Dan tidak disengaja sang Ratu Adil bertemu dengan kucing Canggiromowo Dimana kucing Canggiromowo ini sangat terkenal Karena kucing ini bukan kucing manusia atau kucing nyata Tetapi kucing Canggiromowo adalah kucing alam gaib Yang memiliki kekuatan yang luar biasa Dimana kucing Canggiromowo ini berasal dari kata Canggiromowo Canggiromowo itu artinya penggambaran atau perwujudan Mowo itu berarti api Jadi bisa disimpulkan bahwasannya Kucing Canggiromowo adalah suatu kucing perlambang atau gambaran Atau perwujudan dari api Dimana kucing Canggiromowo yang asli Itu berbeda dengan kucing-kucing Canggiromowo di alam nyata Atau alam manusia Kalau kucing Canggiromowo di alam manusia Itu matanya pasti tidak hitam Giginya tidak hitam Lidahnya tidak hitam Kukunya tidak hitam Sedangkan kucing Canggiromowo asli Seluruh bagian-bagian tubuhnya itu berwarna hitam kelam Entah rambutnya, matanya, giginya, lidahnya, kukunya Bahkan dagingnya, organ dalamnya pun Warnanya hitam kelam atau hitam pekat Dimana kucing Canggiromowo ini Ini termasuk kucing yang pendiam Jarang sekali dia bersuara Tetapi kalau kucing Canggiromowo ini Ingin membunuh lawannya Atau membunuh sesuatu Dia tinggal melihatnya saja Contoh Ada tikus di hadapannya Dia dari jarak jauh Cukup jauh Lalu kucing Canggiromowo ini melihat tikus itu Dan ingin membakar tikus itu Membunuh tikus itu Maka hanya dengan pandangan kucing Canggiromowo ini sendiri Sang tikus bisa mati Dan contohnya lagi Kucing Canggiromowo ini Bisa menghilang Bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat Dan seringkali Dan seringkali kucing Canggiromowo ini Dijadikan sasaran oleh dukun-dukun aliran hitam di Banteng Karena Manfaat dari kucing Canggiromowo ini Dan kedasyatan dari kucing Canggiromowo ini Dimana konon katanya Siapa saja yang bisa meminum darah kucing Canggiromowo ini Dan memakan dagingnya Orang itu akan memiliki ilmu api tingkat tinggi Karena Kekuatan Canggiromowo itu akan menyatu dalam dirinya Sehingga Dia akan bertambah lagi kekuatannya Dengan hodam Canggiromowo itu sendiri Dan banyak sekali Dukun-dukun mengincar kucing Canggiromowo ini Untuk dibunuh dan dijadikan santapan dengan sadis Tapi Ada cara lain Cara yang tidak menyakiti kucing Canggiromowo Dan bisa memiliki ilmu dari kucing Canggiromowo ini Cara lain itu adalah Bila mana kita memiliki kucing Canggiromowo itu Dengan cara apa Mengambil sampel darahnya Kita ambil saja Sedikit demi sedikit sampel darahnya Dan setiap malam Selama tujuh hari berturut-turut Dan di tengah malam Kita selalu Ritualkan Minum darah kucing Canggiromowo itu Dan dengan niatan Untuk menyatukan Energi kucing Canggiromowo itu Di dalam tubuh kita Dan sebelum meminta sampel darahnya Kita izin dulu kepada kucing Canggiromowo itu Biarkan kucing Canggiromowo itu Memberikannya dengan suka rela Tidak dengan paksaan Dan kucing Canggiromowo itu sendiri Dia juga memiliki perasaan Dia memiliki perasaan Memiliki hati Jadi alangkah baiknya Kalau segala sesuatu yang dilakukan itu Tidak membunuh Dan siapa tahu Kalau kita berbuat baik kepada kucing Canggiromowo Siapa tahu Kita bisa bersahabat dengan kucing Canggiromowo itu Karena kucing Canggiromowo itu Juga memiliki perasaan Dia memiliki hati Pasti dia juga memiliki pikiran Dia pasti juga bisa untuk bales budi dan melakukan kebaikan Daripada kita membunuhnya Akan menghanguskan dia dari dunia ini Kita hanya dapat kekuatannya saja dari energi dia Tapi dianya mati Tuhan kasihan Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan like kepada video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa untuk memberikan komentar Anda ke kolom komentar Apa saja yang Anda sarankan dan komentar Anda Silakan diletakkan di kolom komentar